Penyesuaian inflasi selama 12 tahun Pak Abdul Fikar, boleh dong? Ya, saya kira tuntutan itu wajar saja, ya kalau disesuaikan dengan keadaan ekonomi secara keseluruhan, boleh saja gitu ya. Cuma kan juga ada sistem yang melingkupi keseluruhannya, umpamanya sistem penggajian pada pegawai negeri, umpamanya, atau pada ASN. Itu kan ada sistemnya sendiri, jadi nggak bisa naik sendiri-sendiri gitu loh. Artinya harus ada kajian yang betul-betul dipikirkan, sehingga tidak mengganggu anggaran secara keseluruhan. Tapi kalau tuntutan 142 persen itu menurut Pak Fikar sesuatu yang masuk akal atau berlebihan atau seperti apa Pak? 142 persen itu kenaikannya maksudnya, saya kira nuntut sih boleh saja gitu, asal bisa ada argumen yang memang bisa dipertanggung jawab Pak. Jadi dikasar tadi Mas Fauzan menyebut 11 juta, 142 persen mungkin sekitar 28 sampai 30 ya? 120 persen dari gaji pokok. 142 persen dari gaji pokok. Iya dari yang 11 juta tadi Mas Fauzan menyebutkan, berarti sekitar 28 juta ya? Iya, artinya kalau menurut saya wajar saja, tuntutan segitu bisa diterima. Artinya ada rasionalisasinya gitu loh, peruntukannya, kebutuhannya apa itu ada rasionalisasinya gitu. Tetapi itu tadi saya bilang, ini kan ada di dalam satu sistem, sistem keuangan negara gitu. Nah artinya kalau ada yang berubah satu subsistem, itu pasti akan berubah subsistem yang lain gitu. Itu yang jadi soal gitu. Apa itu soalnya Pak? Perubahan sistem yang seperti apa yang Prof. Nox? Iya, umpamanya ada perubahan kenaikan di gaji hakim, maka tidak mustahil seluruh aparat penegak hukum yang ada. Gaji pokok atau tunjangan jabatan? Gaji pokok ini yang dimaksud kan? Kan 120 persen tadi gaji pokok atau tunjangan jabatan. 142 persen itu untuk gaji pokok kan? Keduanya. Keduanya. Yang maksud gaji, gaji yang mana? Ada gaji pokok, ada tunjangan jabatan, ada bantuan rumah, sewa rumah, yang mana yang Prof. Maksud merusak sistem keuangan tadi? Ya, maksud saya gini, itu pasti ada, pemerintah sudah mengatur satu sistem sedemikian rupa, sehingga masing-masing profesi atau masing-masing unit kegiatan kepegawaian, saya kira juga sudah punya hitungan masing-masing gitu. Coba tunjukkan, untuk tunjangan jabatan hakim, sistem yang mana yang Prof. Maksud? Terima kasih telah menonton!